Pemirsa Wakil Bupati Merangin Niluan Yahya mendampingi tim penilai Cahamat Ladan dari Provinsi Jambi. Ada pun tahun ini yang masuk nominasi enam besar Cahamat Ladan Provinsi Jambi, yakni Agus Salim Cahamat Nalotantan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital, dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisor lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas, JekTV Inspirasi Kito. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Cahamat di Merangin selalu masuk nominasi Cahamat Ladan se-Provinsi Jambi. Kali ini yang terpilih masuk nominasi enam besar Cahamat Ladan se-Provinsi Jambi, yakni Cahamat Nalotantan, Agus Salim. Dalam penilaian Cahamat Ladan ini, Wakil Bupati Merangin, Nilwan Yahya, ikut serta mendampingi tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap Cahamat Nalotantan. Dan diharapkan Cahamat Nalotantan, Agus Salim, bisa menjadi Cahamat Ladan atau Cahamat berprestasi di Provinsi Jambi. Ini penilaian penilaian terhadap Cahamat Ladan se-Provinsi Jambi. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengar dari ketua tim penilaian Provinsi Jambi. Setelah melakukan proses penilaian terhadap dua desa yang ada di se-Provinsi Jambi, artinya hari ini masih tiga desa, kecematan Nalotantan. Selain itu, tim penilai dari Provinsi Jambi juga mengunjungi perkampungan suku Anak Dalam yang merupakan binaan dari Kejamatan Nalotantan. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!